WN ada kusir persilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sobat Cirek Ketemu lagi bareng kita di Cireks TV Tentunya bareng aku Sela Dan aku Lala Yang bakal nemenin Sobat Cireks ke depannya Luki Lukmanul Hakim Seorang petani di Cianjur Berhasil membudidayakan jagung warna-warni loh Sob Atau yang dikenal dengan Les Gemcorn Di lahan seluas 3 hektare Uniknya ya Sob Lahan yang digunakan Untuk budidaya jagung warna-warni ini Jadi tempat wisata Yang paling digemari Oleh masyarakat Jagung warna-warni ini Berawal dari 4 benih jagung Asal Amerika loh Sob Bertempat di Kampung Lebak Saat Desa Cirumput Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat Kebun jagung ini Layaknya Taman Pelangi loh Sob Sejak 2 tahun Pak Luki mencoba menanam Hingga berhasil membudidayakan Jagung warna-warninya ini loh Sob Hmm hebat kan Dari kebun ini Pengunjung juga bisa membeli Jagung pelangi ini Dengan harga yang dibanderol 9.000 rupiah per kilogramnya Harga ini memang lebih tinggi Dari harga jagung manis biasanya Yang biasa dijual 2.000 rupiah per kilogramnya Ragam hias jagung miliknya ini Memiliki keunggulan lain Dari kebanyakan jenis jagung biasanya Dari kandungan gizi Hingga rasa yang dimilikinya loh Sob Dari 4 bendi yang ditanam Pak Luki berhasil melahirkan 12 varian jagung baru Dengan kombinasi Warna-warna cantik dan mencolok Itu pun hasil rekayasa genetik Dan perkawinan silang loh Sob Bahkan ya Sob Penanaman jagung ini Dilakukan secara organik Baik penggunaan pupuk Maupun yang lainnya Dari hasil keajaiban tangannya ini Mampu menarik sejumlah pengunjung Baik pengunjung lokal Maupun luar negeri loh Sob Selain itu Kalian juga bisa membeli Benih varietasi jagung warna-warni ini Dengan harga yang dibanderol 500 rupiah per butirinya Tidak ada di Jandur yang menangkan ini Baru ini aja pengguna ini Nungu, oran, putih, hitam, kuning Jarang banget Di Cianjur yang saya lihat Baru ini yang tanam Yang lihat ini Katanya kan ada jagung yang berwarna-warni Jagung pelangi Ternyata setelah itu Selain itu Ada juga yang sengaja datang Dari luar pulau Seperti Kalimantan Pontianak Dan lainnya Hanya sekedar Untuk membeli Benih jagung tersebut Saya sudah 2 tahun mencoba Nanam jagung Jenis ini Di awal Saya cuma menanam 4 jenis Tetapi Ternyata hasilnya ada Banyak varian Dapat 12 jenis Dari 4 macam tersebut Ini mungkin Hasilnya seperti ini Tapi ini tanaman Bukan tanaman asli Indonesia Ini dari Chile Dan dari Amerika Latin 4 jenis tersebut Dan saya tanam disini Ternyata Mendapat 12 jenis itu Karena mungkin hasil Perkawinan silang Karena jagung Merupakan tanaman yang Menyerbuk silang Seperti ini Dari 4 jenis itu Ada 12 macam Varian Ada yang Petih Godan Ada yang batik Ada yang Corak kuning Jadi komposisi itu Ada 12 Varian warna Tapi semua bukan warna polos Capur-capur Ada yang merah Muda Merah-hitam Ada yang merah Ada kuningnya Ada satu buah Satu tokol itu ada Semua warna ada Biru ada Kuning Putih ada Pericina sama sih Kandungan pericina sebagainya Tetapi ada yang lebih Menonjol dari jagung ini adalah Jad yang terkandung Di warna tersebut Yaitu Sejenis Antosianin Itu jad Kimianya Yang memang Sangat baik Buat kesehatan Terutama para penyakit Diabetes Hipertensi Dan masih banyak Mampuat Lebih dari Jagung warna ini Dibanding dengan jagung-jagung Yang biasa kita konsumsi Seperti jagung manis Atau jagung hibrida Buat pakan Rasanya ini bervariasi Dari 12 macam Itu ada yang Rasanya manis Ada rasanya hambar Ada yang rasanya Kayak ketan Seperti variannya Kita coba Jual baru benih dulu Benih Benih Benihnya Kita jual Dengan online Ada beberapa daerah Yang sudah minta Yang sudah saya kirim Ke Kalimantan Ke Pontianak Kemudian Ke Halmahera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton